Dalam sebuah hadis sahih dikatakan Nanti yaum al-qiyamah Ada Dua model manusia Yang pertama Selama dia hidup Dia mendapatkan ujian yang sangat berat Paling banyak menerima ujian Tidak ada yang lebih dari dia Dan akhirnya Kemudian masuk surga Model manusia yang kedua Dia mendapatkan kenikmatan Paling banyak kenikmatan duniawi Kenikmatan duniawi Artanya banyak Umurnya panjang di dunia Kesuksesan Rumahnya mewah kendaraan Pokoknya apa kenikmatan dunia Dia paling banyak sudah Bayangkan dia ini paling banyak Mendapatkan kenikmatan dunia Tapi dia termasuk ahli neraka Nah Dua model manusia ini Yang pertama Yang ahli surga Yang paling banyak mendapatkan cobaan Selama di dunia ini Nanti akan Allah masukkan ke surga Kemudian ditanya Sesaat Dimasukkan ke surga Kemudian ditanya Sesaat menerima Baru sesaat Dimasukkan ke surga Kemudian ditanya Jawai hambaku Pernah gak Engkau menerima Ujian cobaan Atau siksaan selama di dunia Yang membuat gak enak lah sudah Pernah gak selama di dunia Padahal faktanya Dia paling banyak menerima Ujian yang tidak mengenakan di dunia Sakit penyakit Ini semuanya Disiksa dan seterusnya Paling banyak sudah Tapi sesaat masuk surga Ditanya sama kusi Allah Gamsah Dalam riwayat sabah Jadi kalau sabah itu gimana ya Kalian Kita kalau mau mewarnai Mewarnai kain Itu kan diculupkan Sepintas kelas Sudah Rasanya Gamsah ngerendam sebentar Kata orang yang ketika Di dunia paling banyak Mendapatkan cobaan Ujian yang pahit Getir itu Ketika merasakan Nikmatnya surga Sesaat Dia akan mengatakan Ya Allah Hamba Tidak pernah mendapatkan Sesuatu Yang tidak mengenakan Selama di dunia Sama sekali Coba yang Berapa puluh tahun hidup Paling banyak menerima Ujian dari Gusti Allah Sakit Siksaan Kelaparan Dan seterusnya Paling banyak Tapi sesaat masuk surga Itu terlupakan semuanya Sesaat Itu lupa semuanya Dan jangan Jangan kita pikir bahwa Dia ini bohong Bukan Bukan bohong Bukan Tapi yang bener itu Dia ini Yang bener itu Dia ini Ketika merasakan Nikmat surga Walaupun baru sesaat Nikmat surga itu Menghapus seluruh Penderitaan Selama Di dunia yang Dia derita Jadi sudah menghapus Jadi sudah menghapus rasa Ketika ditanya Tidak ada Tidak pernah Menderita Tidak pernah Tersiksa Tidak pernah Diberikan ujian Sakit Ini di surga Sekilas Sepintas Jadi Setetes Nikmat surga Akan Seluruh Penderitaan Selama Di dunia Bahkan Seandainya Penderitaan Makhluk itu Digabung Selama hidup Di dunia Dibandingkan Dengan Setetes Nikmat surga Tetap Nikmat surga Itu akan Menghapus Seluruh Penderitaan Tadi Sehingga Kalau hamba itu Ditanya Gimana Jawabannya Tidak pernah Tidak pernah Menderita Tidak pernah Sakit Tidak pernah Diuji Dan seterusnya Saking Nikmatnya Kenikmatan Surga Baru Sesat Sudah Bayangkan Itu baru Sesat Allah Nah ini Yang akan Jadi fokus Sedelah Yang kedua Dia Paling Banyak Menerima Kenikmatan Dunia Dia bisa Dikatakan Tidak ada Yang dia Dapat Sudah Kenikmatan Dunia Dapat Semua Sudah Paling hebat Harta Paling banyak Ini Berikan Kesehatan Luar biasa Makanan Macem-macem Makanan Dia dapat Masya Allah Rumah Mewa Dan seterusnya Tapi Dia termasuk Alhi neraka Ketika Dimasukkan Ke neraka Baru Sesat Kemudian Allah Tanya Kamu Pernah Enggak Selama Ini Menerima Sedikit Saja Kenikmatan Dariku Jawabannya Apa Tidak Pernah Jawabannya Tidak Pernah Jadi Dia merasa Tidak Merasakan Kenikmatan Apapun Walaupun Selama Di dunia Dia adalah Orang Paling Banyak Menerima Kenikmatan Dari Kristi Nanti Nanti Dikumpulkan Bersama Mereka Mereka Yang Idola Idola Ya Idola Idola Mereka Ada Orang Yang Mengatakan Begitu Enggak Jangan Macam-macam Dengan Neraka Jahannam Apapun Yang Kita Dapatkan Di Dunia Ini Kenikmatan Apapun Kalau Sudah Dibandingkan Dengan Setetek Siksa Di Neraka Tidak Ada Bandingannya Mengerikan Teraka Jahannam Itu Puedo